Jangan melihat dari baunya, tapi melihat dari kasiatnya ya Jadi selain pupuk ini mampu merangsang pembungaan dan juga pembuahan Pupuk ini mampu membuat tanaman kita jauh lebih tahan ya di segala cuaca Baik cuaca dingin ataupun cuaca sering terjadi hujan dan juga cuaca yang panas ya Karena mengandung asam amino dan juga kalium yang cukup tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat ini semua dimanapun berada Oke berjumpa lagi ya bersama channel Bejar Organik Oke di video kali ini langsung saja saya bagikan Bagaimana cara singkat untuk merajih sebuah pupuk perangsang buah Ataupun boster buah Agar supaya tanaman kita ketika memasuki masa generatif ataupun masa pembuahan Itu bisa berbuah secara serempak kemudian tidak rontok Ya walaupun pada cuaca yang panas musim kemarau Biasanya itu terjadi kerontokan pada buah ya Maka ikuti videonya dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan juga share video ini Oke langsung saja para sahabat ini semua Kita menuju ke cara pembuatannya ya Jadi untuk membuatnya kita memerlukan bahan-bahan Yang sangat sederhana sekali Yang pertama yaitu susu kental manis Kemudian yang selanjutnya yaitu MSG ataupun micin Selanjutnya yaitu terasi Satu biji ya para sahabat ini semua Kemudian bahan yang terakhir yaitu Kopi susu yang dalam bentuk kemasan seperti ini Kemudian untuk airnya kita memerlukan 500 ml ya Ataupun setengah liter Nah untuk caranya Kita masukkan semua bahan-bahannya ya Jadi susunya ini satu saset Kita masukkan ke dalam air 500 ml ini Kita tuangkan semua ya Satu saset Nah kemudian untuk selanjutnya yaitu MSG Kita memerlukan 5 sendok makan Satu Dua Tiga Empat Lima Nah untuk yang selanjutnya Yaitu terasi ya para sahabat ini semua Nah untuk terasinya sebelum dimasukkan Kita remas-remas dulu Agar supaya nanti cepat terlarut ke dalam air ya Dimana terasi ini mengandung asam amino yang sangat tinggi Karena terbuat dari udang ya para sahabat ini semua Nah ini akan sangat bermanfaat sekali Untuk merangsang pembungan dan juga pembuahan Nah kita masukkan Satu biji terasi seperti ini ke dalam air Nah seperti ini Nah ini kemudian untuk sisanya Apabila tersisa Ini bisa digunakan lagi Sampai pupuknya ini habis ya Jadi gak ada kadar luarsanya Masih bisa dipakai terus ya Para sahabat Indonesia Nah kemudian yang selanjutnya yaitu Kopi susunya ini kita tuangkan Satu gelas ini ya Ke dalam air Nah kemudian Yang selanjutnya kita aduk semua bahan-bahannya Agar supaya Tercampur dan juga terlarut Kedalam air 500 mili ini ya Para sahabat ini semua Nah ini sudah jadi ya Para sahabat ini semua Jadi semua bahan-bahannya sudah terlarut Seperti terasi Susu dan juga MSG nya Nah kemudian ini sudah bisa untuk kita aplikasikan Kemudian untuk dosis aplikasinya Ini saya per tanki 1 liter Saya menggunakan 5 sendok makan ini ya Para sahabat ini semua Atau sekitar 25 mili 25 mili per 1 liter air Nah jadi kalau misalkan kapasitas tanki nya 14 liter Sahabat ini tinggal mengalihkan saja Kemudian untuk interval pengaplikasian Usahakan 3 hari sekali ya Para sahabat ini semua Karena ini merupakan pupuk organik Jadi kita butuh ketelatenan dan juga Kesabaran Agar supaya tanaman kita Walaupun menggunakan bahan organik Tetap bisa berbuah ya Para sahabat ini semua Jadi untuk dosisnya 5 sendok makan ya Satu Dua Tiga Empat Lima Nah jadi sisanya ini Ini Akan saya simpan Untuk saya gunakan Ke penyebraian Yang berikutnya ya Para sahabat ini semua Dan Kita isi Tanki nya Setelah itu Kita aplikasikan Ke tanaman Yang sudah Memasuki fase Pembuahan Ataupun fase Generatif ya Para sahabat ini semua Nah kita Sepraikan ke Seluruh bagian tanaman Terutama Daun ya Para sahabat ini semua Dan juga Media tanamnya Ini Diusahakan Untuk penyebraiannya Itu pada pagi hari ya Ataupun sore hari Para sahabat ini semua Karena Tanaman Masih melakukan Proses fotosintesis Jadi langsung Terserap oleh Tanaman kita Kemudian untuk Intervalnya Jangan lupa Tiga hari sekali ya Para sahabat ini semua Karena ini Merupakan bahan organik Jadi kita Harus Rutin Dan juga Telaten ya Para sahabat ini semua Nah ini sudah Mulai Memunculkan buah Ada yang Menyusul Bunga-bunga Barunya Nah Baunya ini cukup Khas sekali Para sahabat ini semua Seperti Bau terasi Dan juga Susu ya Ya memang Karena pupuk ini Terbuat dari Terasi dan juga Susu Jadi baunya Ya memiliki Bau yang khas ya Tapi jangan Melihat dari Baunya Tapi Melihat dari Kasiatnya ya Jadi selain Pupuk ini Mampu merangsang Pembungaan Dan juga Pembuahan Pupuk ini Mampu Membuat tanaman kita Jauh lebih Tahan ya Di segala cuaca Baik cuaca dingin Ataupun cuaca Sering terjadi hujan Dan juga Cuaca yang Panas ya Karena mengandung Asam amino Dan juga Kalium yang Cukup tinggi Nah ini Para sahabat ini semua Sisanya ini Akan saya simpan Untuk saya gunakan Ke penyepraian yang berikutnya Jadi Para sahabat ini semua Demikian tadi ya Cara singkat Untuk membuat pupuk Perangsang bunga Dan juga buah Untuk semua jenis tanaman ya Jadi semua jenis tanaman Bisa diaplikasikan dengan Menggunakan pupuk ini Yang penting rutin Tiga hari sekali Kita seperaikan Pada pagi hari Ataupun sore hari Pada saat tanaman Melakukan fotosintesis Jadi Tiga hari sekali ya Para sahabat ini semua Oke semoga Videonya bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kesalahan Di dalam penyampaian Dan saya airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!